Dua sosok calon presiden 2024 sudah jelas dan sudah dideklarasikan. Nah, kenapa saya hanya sebut dua calon presiden saja? Karena keduanya ini sudah resmi mendapatkan rekomendasi dari partai-partai pengusungnya. Dan sudah cukup memenuhi ambang batas presidensial alias presidensial threshold minimal 20%. Kedua sosok ini adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Keduanya sudah dideklarasikan dan mendapatkan suara yang cukup untuk maju ke kontestasi Pilpres 2024. Ada satu sisi yang akan kita perbandingkan, yakni mengenai kepartaian. Bagaimana selanjutnya? Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Suara Rini, di kanal 2045 TV Jogja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Kita akan bahas tentang dua sosok capres yang sudah siap berlaga di Pilpres 2024 nanti. Tentunya setelah yang satu ini. Sudah sangat sering dan sering kita dengar bahwa Ganjar dicap sebagai petugas partai. Sedangkan Prabowo dianggap sebagai ketua partai. Kedua hal ini sangatlah berbeda. Mari kita simak perbedaan ini dengan seksama, supaya kita memiliki pandangan yang lebih luas lagi. Untuk seorang Ganjar Pranowo nih, sebagai petugas partai, Ganjar tunduk kepada keputusan partai, meski ada ruang untuk dia menolaknya. Setiap statement Ganjar Pranowo tentu sudah dipertimbangkan matang-matang, sesuai dengan arahan partai dan juga menjadikan dia lebih bisa bergerak sesuai arahan. Partai menghendaki ini, maka Ganjar akan menerimanya dan memikirkannya. Kemudian, dieksekusi dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI ataupun Gubernur Jawa Tengah. Maka kita bisa melihat Jawa Tengah maju dan berubah jauh lebih baik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali terpilih sebagai provinsi terbaik pertama dalam penghargaan pembangunan daerah atau PPD tahun 2023. Penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS itu merupakan kali ketiga alias hat-trick yang diterima oleh Provinsi Jateng pada era kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo. Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri PPN atau Kepala BAPENAS Suharso Monoarva kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di kantor BAPENAS, Jakarta Pusat pada hari Rabu 14 Juni 2023 yang lalu. Sebelumnya, Pemrof Jateng juga mendapatkan penghargaan serupa pada tahun 2019 dan tahun 2020. Itu semua dikarenakan faktor kesetiaan Ganjar Pranowo terhadap suara rakyat yang diterimanya lewat mekanisme demokrasi yakni partai, yang adalah pilar demokrasi negara Indonesia saat ini. PDIP yang sudah berakar rumput di kaum akar rumput gaungkan suara rakyat. Nah, sekarang untuk seorang Prabowo Subianto. Sebagai seorang ketua partai, partailah yang harus tunduk kepada arahan Prabowo. Semua yang jadi pandangan partainya adalah cerminan dari Prabowo. Misalnya, pandangan Fadlizon soal pembobaran Densus 88. Mungkinkah itu juga atas izin Prabowo? Kalaupun tidak sesuai dengan visi-misi Gerindra, pasti Prabowo beri teguran kepada Fadlizon soal statement yang berpotensi membuat kaum radikalis ekstremis bertumbuh tidak terbendung. Bisa dilihat dari apa yang dikerjakan oleh Prabowo sebagai orang yang terbiasa memerintah. Apa yang ia katakan tidak sesuai lapangan dan tidak cocok dengan rakyat Indonesia. Food Estate gagal. Padahal sudah triliunan uang digelontorkan dan puluhan ribu hektare tanah rakyat diambil. Di Kementerian Pertahanan, juga yang dibeli bukan alutsista yang bagus, melainkan alutsista bekas. Katanya, ini darurat. Darurat apa? Nah, dari perbedaan ini jelas kita sudah paham kalau Indonesia lebih membutuhkan sosok seperti Ganjar Pranowo. Setidaknya dia bisa salah dan bisa dibetulkan oleh rakyat lewat sebuah mekanisme partai. Sedangkan Prabowo, siapa yang bisa membetulkan kalau dia tidak terbiasa mendengar? Dan pada pidato Prabowo kemarin, saat menerima rekomendasi dari partai Golkar dan PAN, terlihat blunder. Prabowo ini minta izin ke rakyat. Minta izinnya untuk berkuasa pula. Kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin. Kita minta. Kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Penguasa dan pemimpin itu beda loh. Dan rakyat Indonesia butuh pemimpin yang bisa mengayomi, mendengarkan dan mesejahterakan rakyat. Bukan penguasa yang ingin berkuasa atas nama rakyat.